Intro Belasan ibu muda mendatangi mapol resta Solo, Jawa Tengah Membawa sejumlah bukti-bukti mereka melapor telah menjadi korban penipuan Arisan Online Selain dari Solo, korban Arisan Online berasal dari berbagai kota di Jawa Tengah Seperti Seragen, Karanganyar, Wonukir, Ingga, Jogja, dan Semarang Salah satu korban mengaku ikut Arisan Online karena tergiur janji pengelola Arisan Hingga rugi 520 juta rupiah Belasan ibu ini baru tersadar menjadi korban penipuan setelah pengelola Arisan Online Tidak bisa dihubungi dan Arisan terhenti sejak September 2022 Jadi tiba-tiba Arisan ini berhenti aja gitu Tidak ada keterangannya, cuma hanya meminta waktu wajah 30 hari Tapi untuk kejelasannya sampai sekarang tidak ada kejelasan sama sekali Hanya mengulur-menulur waktu itu saja Setiap peserta mengalami kerugian bervariasi berkisar 100 hingga 600 juta rupiah dengan 200 peserta Total kerugian diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah Polisi tengah menyelidiki kasus ini dan memanggil sejumlah saksi